Jadi guys, ada teluk hijau yang dimana itu adalah tempat para duyung Banyak sekali duyung-duyung yang tinggal di sana Tapi populasi mereka semakin berkurang Itu semua karena ulah manusia yang membuang limbah ke laut Ditambah lagi ada sebuah proyek yang mengharuskan menanam sonar di bawah laut Itu mengakibatkan hancurnya makhluk-makhluk laut termasuk para duyung Para duyung yang selama terpaksa mengungsi di sebuah bangkai kapal yang besar Untuk menghindari sonar mematikan yang sudah dipasang oleh manusia di lautan Para duyung akhirnya memutuskan untuk balas dendam Ada seekor duyung muda yang cantik bernama Sean Dia diutus pergi ke daratan untuk membunuh satu orang yaitu dalang dari semua ini Sean langsung pergi ke daratan dengan ketapel raksasa seperti ini Dia pun langsung menuju tebing yang tersambung dengan sebuah rumah Dan akhirnya lanjut part 2 Part 2 Duyung yang mau balas dendam tapi akhirnya Nah setelah sampai di daratan, duyung Sean pun berdiri dengan ekornya Supaya tidak ketahuan manusia, Sean harus menutupi ekornya itu Dan kedua sidip di ujungnya harus dipakai sepatu Setelah itu duyung Sean baru bisa jalan Meskipun jalannya sangat aneh dan juga lucu Dia harus menjalankan misinya untuk menghabiskan seseorang yang bernama Liu Liu adalah pengusaha yang mendanai proyek sonar yang sudah membasmi para duyung Sean akhirnya bertemu dengan Liu di sebuah pesta dan dia berhasil mendapatkan nomor handphonenya Liu Singkat cerita, setelah itu mereka jadi sering bertemu dan selalu menghabiskan waktu bersama Suatu hari, Sean diajak Liu untuk dinner Di situ, paman gurita berpura-pura menjadi safe Ketika memasak, exe gurita malah memasak tentaklenya sendiri Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya paman gurita itu pergi dan rencana untuk menghabisi Liu itu gagal guys Suatu hari, Liu datang ke rumah Sean di atas tebing Liu melihat ekor Sean dan duyung-duyung lain yang lagi rebahan di situ Sampai akhirnya, lahir part 3, duyung yang mau balai dendam Tapi akhirnya, setelah Liu mengetahui Sean yang sebenarnya Liu pun diculik dan dibawa ke bangkai kapal tempat pengungsian para duyung Liu diadili dan akan dijatuhi hukuman Liu meminta maaf sekaligus meminta ampun Dia benar-benar gak tahu kalau proyeknya itu mematikan para duyung yang ada di teluk hijau Si gurita yang sudah kesal tetap mau menghukum Liu Gurita menjerat Liu dengan tentaklenya Tapi tentakl gurita malah dipotong oleh Sean Sean meminta Liu untuk segera pergi Karena ternyata, Sean sudah jatuh cinta dengan Liu Dan tidak sanggup melihat Liu meninggoy Semuanya pun kecewa dengan Sean Setelah itu, Liu menceritakan semuanya kepada Yuki Dia bilang semua sonar di laut harus dinonaktifkan Karena di bawah situ ada kehidupan makhluk laut Termasuk para duyung Mendengar hal itu, Yuki malah seneng guys Karena ternyata dia memiliki penelitian rahasia Untuk menangkap para duyung dan dijadikan penelitian agar mendapat banyak uang Yuki menyuruh orang-orang untuk turun di bagai kapal tersebut Dan akhirnya lanjut part 4 Part 4 Duyung yang mau balas dendam Tapi akhirnya Orang-orang suruhan Yuki pun menemukan para duyung Mereka memaksa para duyung itu untuk segera keluar Mereka melakukan serangan ke dalam air Sehingga duyung-duyung itu pada keluar guys Duyung-duyung yang keluar pun ditangkap Dan dibungkus untuk menjadikan bahan penelitian Putri duyung Sean mencoba untuk kabur nih Tapi dia dikejar dan terus diserang guys Dia terus berenang dan mencari akal untuk keluar dari tempat itu Dia pun harus gerak cepat untuk menghindari serangan dari para orang-orang jahat itu Lama-kelamaan Sean jadi terkepung dan gak bisa kemana-mana lagi Ketika Sean terkepung Beruntung ada paman Gurita yang menariknya Gurita mencoba untuk melempar Sean keluar dari kapal ini Sean pun dilempar keluar kayak gini Tapi ternyata dia masih tetap ke tangke Sean akhirnya kembali jatuh ke kapal Dan kondisinya bener-bener sudah tak berdaya Ketika Sean mau diserang eh tiba-tiba para orang-orang itu pada terpental Ternyata buyut Duyung ini menyelamatkan Sean guys Dan akhirnya lanjut part terakhir Part terakhir guys Duyung yang mau balai tendang Tapi akhirnya setelah semuanya kacau Datanglah buyut Duyung dan dia mengangkat ekornya Dan menepukannya ke air seperti ini Air besar pun datang dan menyerang semua orang-orang jahat Buyut Duyung ini mengebaskan ekornya ke kiri dan ke kanan Untuk menyerang semuanya Semua orang jahat itu pun kalah Tapi ternyata ada satu orang yang selamat tuh Orang jahat itu menyerang buyut Duyung Sampai dia terpental keluar dari kapal Buyut Duyung bilang kalau sondar di lautan itu sudah tidak ada Karena dia sudah tidak merasakannya lagi Akhirnya para Duyung pun keluar dari kapal Dan segera pergi ke lautan Sean yang sudah keluar tapi masih tetap dikejar guys Sean ditangkap dan dibawa ke daratan Yuki bilang kalau Sean harus dihabisi sekarang juga Tiba-tiba Liu datang dan menyuruh mereka untuk tidak menyakiti Sean Liu pun mengembalikan Sean ke lautan Waktu pun sudah berlalu Ternyata Duyung kembali ke daratan untuk mendampingi Liu Mereka berdua saling mencintai Bahkan mereka juga sering menjelajahi laut bersama-sama Sungguh happy ending ya guys